Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini kita bakal Praktikum uji golongan darah Jadi tujuan yang pertama itu Untuk mengetahui golongan darah sistem ABO dan RESUS Dan juga yang kedua untuk cara menguji darah dan tekanan darah Jadi disini alat dan bahan yang dibutuhkan Yang pertama ada kartu golongan darah Untuk pengujian darah Yang kedua ada pen lanset Dan jarum crank untuk mengambil darah Jarum ini digunakan satu orang satu Dan yang ketiga ada alcohol swab Untuk membersihkan luka antiseptik Yang keempat ada pengaduk Disini untuk mengaduk darah dan serum agar tercampur Dan yang kelima ada Lansimeter atau Untuk mengukur tekanan darah Dan bahan yang kita butuhkan disini ada empat Itu namanya Reagen Untuk menguji apakah terjadi sesuatu reaksi Disini ada serum anti A Ada serum anti B Ada serum anti AB Dan serum anti D atau RH Jadi disini kita bakal lihat Bagaimana cara teman-teman kita menguji golongan darah Oke Let's go Oke sekarang kita akan pengambilan darah Untuk pengecekan golongan darah Pertama kita bersihkan dulu tangan yang akan disuntiknya Lalu kita sentik Ini kita sedang memasukkan darah Menyimpan darah ke dalam pantunya Disini juga kita ada serum anti A Ada serum anti D Ada serum presus Ada serum anti AB Dan ada serum anti B Nah sekarang kita memasukkan serum anti A ini ke kartu yang tulisannya anti A Satu tetes Sekarang kita campur antara darah dan serumnya menggunakan alat Setelah itu Kita goyang-goyangkan Jadi kesimpulan yang didapat Untuk yang A ini Terjadi agglutinasi Yaitu darahnya mengumpul seperti ini Dan anti B ini Dia tidak terjadi apa-apa atau halus Seperti ini Yang AB ini dia hanya mengkonfirmasi Dan yang RH ini sama seperti yang anti A Terjadi agglutinasi Jadi dapat disimpulkan juga Golongan darah ini adalah Plus 2 Plus 2 Mengapa sih uji golongan darah itu penting? Yang pertama kita dapat mengetahui jenis golongan darah yang kita miliki Yang kedua menjadi penting karena Jika kita ingin menerima dan mendorongkan darah Golongan darah itu harus sesuai dengan golongan darah kita Jika tidak maka akan terjadi komplikasi transfusi Nah sistem penggolongan darah itu pada umumnya Sistem golongan A, B, O Ditentukan dengan ada tetidaknya Antigen pada sel darah merah Kemudian dibagi juga berdasarkan resus darah Terdapat dua resus darah Yang pertama ada resus darah positif dan resus darah negatif Nah disini kita sudah menguji Golongan darah kita nih Yuk sini lihat yuk Disini terdapat golongan darah A Nah pada golongan darah A akan terjadi aglutinasi Pada anti A, anti AB Dan jika anti RH nya terjadi penggumpalan Maka itu berarti resus positif Nah yang kemudian disini ada B Yaitu terdapat penggumpalan pada anti B dan anti AB Serta disini juga terdapat penggumpalan pada anti resus Yang menghasilkan B positif Nah disini salah satu contoh golongan darah AB Pada golongan darah AB terjadi aglutinasi Pada setiap anti Mau anti A, anti B, atau anti AB Dan disini anti RH nya juga terjadi penggumpalan Serta dapat disebutkan sebagai AB positif Nah disini ada golongan darah O, O tidak terjadi penggumpalan darah Karena O tidak mempunyai antigen dan antibody Manfaat golongan darah bagi ibu hamil Sama seperti golongan darah AB 0 Resus juga dapat diwariskan dari orang tua kanak loh Hal ini berarti Janin dapat diwarisi resus dari ayah atau ibunya Namun apabila golongan darah dari ibu hamil dan janin memiliki resus yang tidak cocok Itu juga dapat berpotensi membayangkan bagi janin loh Karena tubuh ibu akan menganggap resus dari janin tersebut sebagai benda asing Dan akan membentuk antibody yang melawan RH dari janin Hal ini dapat menyebabkan kerusakan bagi sel darah merah dari janin Perbedaan resus darah pada ibu hamil dan janin dapat menyebabkan kematian janin pada kandungan Ataupun terlahir dalam keadaan gangguan kesehatan seperti anemia dan penyakit kuning Manfaat mengecek golongan darah sejak awal ataupun sebelum menikah Guna mempermudah dokter untuk mencegah komplikasi tersebut Dokter dapat memberikan obat untuk ibu hamil agar tidak membentuk antibody yang akan menyerang sel darah janin Halo teman-teman Tahu gak sih pemeriksaan tekanan darah atau centensi merupakan prosedur untuk mengukur seberapa kuatnya tekanan darah di arteri saat jantung dipompa Alat untuk mengukur tekanan darah disebut juga tensimeter Tensimeter dibagi menjadi dua, ada tensimeter manual, ada juga tensimeter yang menggunakan mesin otomatis Nah pemeriksaan tekanan darah itu dilakukan sebagai screening untuk mengetahui tekanan darah kita tinggi atau rendah Nah pembacaan tekanan darah itu terdiri dari dua angka Yang pertama tekanan darah sistolik dan diastolik Tekanan darah sistolik adalah angka teratas dan merujuk pada saat jantung sedang berdetak Sedangkan tekanan darah diastolik adalah pada saat angka terendah dan merujuk pada saat jantung sedang beristirahat Tekanan darah normal untuk orang dewasa pada usia 19-65 tahun adalah 90-120 atau 60-80 mm per HG Tekanan darah normal ini berlaku untuk semua orang loh yang pertama remaja, dewasa, dan dewasa yang lebih tua Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!